Halo, co-friend. Di sini ada soal. Tentukan luas permukaan dan volume prisma-prisma berikut. Kita cari jawabannya bareng-bareng, co-friend. Di sini prismanya merupakan prisma segitiga. Dikatakan prisma segitiga karena memiliki alas dengan bentuk segitiga. Pada gambar, prismanya diletakkan secara horisontal ya, co-friend. Sehingga alasnya berada di samping. Kita beri nama prismanya sebagai bangun ABCDEF. Di mana alasnya adalah sisi ABC. Di sini langkah pertama kita cari dulu panjang rusuk AC. Caranya kita gambar sisi ABC sebagai segitiga siku-siku. Di mana siku-siku berada di A. Panjang sisi AB sama dengan rusuk AB, yaitu 3 cm. Kemudian panjang sisi CB di sini sama dengan panjang rusuk CB. Untuk panjang rusuk CB, jika diperhatikan rusuk CB sejajar dengan rusuk FE. Karena sejajar maka panjangnya sama ya, co-friend. Di mana panjang rusuk FE 5 cm, maka panjang rusuk CB juga 5 cm. Sehingga sisi CB pada segitiga siku-siku panjangnya 5 cm. Untuk mencari panjang sisi AC, kita gunakan rumus Pitagoras. Pada rumus Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Di sini sisi miringnya adalah sisi CB, dan sisi lainnya adalah sisi AC dan sisi AB. Maka bisa dituliskan rumusnya adalah CB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kita masukkan ya, co-friend, angkanya. 5 kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah 3 kuadrat. 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5. Sama dengan AC kuadrat ditambah 3 kali 3. 5 dikali 5 sama dengan 25. Sama dengan AC kuadrat ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah di sini, untuk mendapatkan AC kuadrat, maka masing-masing ruas akan kita kurangi dengan bilangan yang sama. Jadi di sini kita menggunakan konsep penyetaraan ruas, co-friend. Supaya didapatkan AC kuadrat, maka masing-masing ruas kita kurangi dengan 9. 25 dikurangi 9 sama dengan 16. 9 dikurangi 9 habis, maka tersisa AC kuadrat. Nah untuk menghilangkan kuadrat pada AC, maka masing-masing ruas kita beri dengan akar. Menjadi akar 16 sama dengan akar AC kuadrat. Nah kita cari dulu nilai dari akar 16 menggunakan faktorisasi prima. Kita akan mencari faktorisasi prima dari 16 menggunakan pohon faktor. Dalam penggunaan pohon faktor, pembaginya adalah bilangan prima-ko-friend. Mulai dari yang terkecil, berurutan hingga berujung di bilangan prima. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 16 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2 sama dengan 8. 8 kita bagi dengan 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena 2 merupakan bilangan prima, jadi pembagian sudah cukup. Maka faktorisasi prima untuk 16 adalah 2 pangkat 4. Kita tulis 2 pangkat 4 karena di sini 2-nya ada 4 ya, kofren. Nah hasil dari faktorisasi prima 16 kita masukkan ke dalam akar. Menjadi akar 2 pangkat 4 sama dengan akar AC kuadrat. Nah untuk menghilangkan akar, pangkatnya kita bagi menjadi 2. 2 pangkat 4 dibagi 2 sama dengan AC pangkat 2 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka 2 pangkat 4 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 2. Dan AC pangkat 2 menjadi AC pangkat 1 atau AC. Nah 2 pangkat 2 kita jabarkan menjadi 2 kali 2 sama dengan AC. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka panjang sisi AC pada segitiga siku-siku adalah 4 cm. Sehingga panjang rusuk AC adalah 4 cm. Nah kita sudah mendapatkan panjang rusuk AC. Sekarang kita tulis diketahui alas segitiga kita singkat menjadi A sama dengan 3 cm. Alas segitiga merupakan panjang rusuk AB sebagai alas pada segitiganya. Kemudian tinggi segitiga kita singkat menjadi TS sama dengan 4 cm. Tinggi segitiga merupakan rusuk AC. Kemudian tinggi prisma kita singkat menjadi TP sama dengan 9 cm. Tinggi prisma merupakan rusuk yang tegak. Dimana disini salah satu yang diketahui adalah panjang rusuk BE yaitu 9 cm. Kemudian rusuk AB 3 cm, rusuk BC 5 cm, dan rusuk AC 4 cm. Pertama kita cari dulu luas permukaan. Rumus luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah kita cari dulu luas alasnya ya kok friend. Karena alasnya berbentuk segitiga maka kita gunakan rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Dan disini tinggi yang digunakan adalah tinggi segitiga ya. Sama dengan setengah dikali 3 dikali 4. Sebelum kita kalikan kita sederhanakan 4 dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2 dibagi 2 habis. Maka setelah disederhanakan menjadi 1 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6, satuannya cm persegi. Nah kita sudah mendapatkan besarnya luas alas. Maka kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan sehingga 2 dikali 6 karena luas alasnya 6. Nah sekarang kita cari keliling alas. Karena alasnya berbentuk segitiga maka kita gunakan rumus keliling segitiga yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC. Atau pada prisma rusuk AB ditambah rusuk BC ditambah rusuk AC. Sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 4. Sama dengan 12 satuannya cm. Maka ditambah 12 dikali 9. Kita kali 9 karena tinggi prismanya 9 cm. Nah disini ada operasi perkalian, ada penjumlahan dan juga ada yang di dalam kurung. Untuk mengerjakannya kita gunakan prioritas operasi hitung. Prioritas yang pertama adalah yang ada di dalam kurung, yang kedua perkalian dan pembagian, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam prioritas yang sama maka kita kerjakan dari kiri. Nah di soal ini kita hitung dulu yang di dalam kurung kopren. 2 dikali 6 sama dengan 12 ditambah 12 dikali 9 sama dengan 108. 12 ditambah 108 sama dengan 120. Satuannya cm persegi. Nah kita sudah mendapatkan besarnya luas permukaan. Sekarang kita cari volume prismanya. Rumus volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Kita sudah mendapatkan luas alas kopren yaitu 6 cm persegi. Maka volume sama dengan 6 dikali 9 sama dengan 54. Satuannya cm kubik. Nah kita sudah mendapatkan semua jawabannya kopren. Bagaimana? Mudah kan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.